What's up, Eskimo Fans? Balik bareng Gorki Padilla. Hari ini kita akan kembali membahas tentang IBL Season 2021. Tapi sebelum itu, Kok Roki menjawab sebuah pertanyaan nih. Hari ini Kok Roki menjawab beberapa mesej dan juga beberapa komentar dari kalian semua tentang bagaimana nasibnya IBL tanggal 15 Januari nanti. Karena kita tahu PSBB ketati itu akan diberlakukan kembali di Jakarta, di Jawa, dan juga di Bali. Jadi apakah IBL masih bisa berjalan atau tidak? Kalau Kok Roki pun juga tidak tahu jawabannya, mesti menungguin juga update-up dari IBL nantinya. Tapi kita doakan saja agar IBL masih bisa berjalan dengan lancar nantinya karena kita sementara yang stuck lagi nih di rumah untuk PSBB ketat. Jadi pastinya kita akan butuh hiburan kalau ada game-game yang seru dari IBL nantinya. Wah, itu pasti paling pas dan cocok banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol juga di sini. Dan itu bisa membantu kita untuk melalui hari-hari kita nanti saat stuck di rumah. Dan kalau sesuai jadwal dan juga rencana, IBL akan mulai sekitar 8 harian lagi. Dan Kok Roki expect nih tim-tim akan nyampe dan juga mulai berdata-tengahan di babam mungkin sekitar 3-4 harian lagi untuk menjalankan protokol kesehatan. Bila itu terjadi, berarti IBL kemungkinan besar akan jalan sesuai rencana nantinya. Kita doakan saja. Dan nanti kalau ada update yang terakhir dari IBL, pasti Kok Roki akan update kalian semua di channel ini. Dan hari ini topiknya adalah kejutan. Karena kita tahu di NBA pun awal musim ini banyak sekali kejutan seperti New York Knicks. Jadi Kok Roki pun expect nantinya di IBL Season 2021 itu akan banyak sekali hasil-hasil yang mengejutkan dan juga pemain-pemain yang mungkin juga mengejutkan. Jadi apalagi ini saat di bubble itu akan banyak sekali external factor. Kita tahu di bubble ini pertama kali pemain-pemain akan tinggal di bubble. Jadi ini adalah situasi yang baru. Lalu juga mereka yang bermain tanpa penonton ini akan menentukan lho performa setiap pemain dan juga tim nantinya. Dan apalagi kita tahu persiapan. Tim-tim itu nggak bisa maksimal. Mereka pendek sekali persiapan aja. Mungkin ada beberapa tim yang susah nyari lawan tanding. Jadi ini semua baru untuk kita. Jadi kita akan, saya pikir kita akan menuju kejutan. Banyak kejutan, saya pikir. Jadi di video kali ini, Kok Roki ingin mengajak kalian seru-seruan aja untuk menebak-nebak pemain yang kira-kira bisa memberi kejutan. Jadi Kok Roki akan memilih satu pemain dari setiap tim yang bisa menjadi kejutan di IBL Season 2021. Dan ini, main, kategori yang bisa dipilih adalah pemain yang mungkin main dapat mungkin sekitar 5-10 menitan saja. Tapi kalau nanti mereka dapat segitu panjang mainnya, mereka akan bisa berkontribusi secara besar. Itu adalah pemain yang Kok Roki coba tebak dan tebakannya masih susah banget sih nantinya. Pasti akan banyak yang meleset. Tapi nanti kalau kalian ada yang nggak setuju dengan pilihannya Kok Roki, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Oke, sesuai alfabet seperti biasa, kita akan mulai dari Amartahang Tua. Di Amartahang Tua, Kok Roki akan memilih Laka Kurnyawan. Nah, Laka ini merupakan power forward-nya Amartahang Tua. Dan Kok Roki sih expect dia akan mendapatkan menit sih nantinya dari Kavari. Karena saat lagi pertanyaan pre-season pun dia lumayan oke mainnya. Tapi kita nggak tahu berapa menit yang akan saya dapatkan Laka nih. Tapi Laka itu, Kok Roki suka permainannya. Skillful, footworknya bagus, active around the basket. Dia bisa memberikan mungkin offensive rebound, beberapa offensive rebound untuk Amartahang Tua. Dia juga punya pengalaman bermain di luar negeri ya bersama LA Street Ball. Jadi Kok Roki harapkan pengalaman tersebut bisa dibawa untuk Amartahang Tua. Dan dia pemain yang muda, jelas banyak sekali hal yang dia ingin buktikan, apalagi ke Amartahang Tua. Jadi, kalau dia bisa menerima kesempatan, I think Laka can do something man for Amartahang Tua nantinya. I just like his game sih, itu aja sih untuk Laka. Oke, next ada Bali United. Di hari Bali United ini, Kok Roki akan memilih Riko Aditya. Riko pun punya pengalaman main di luar negeri. Dia musim lalu itu bermain bersama BBM Challenge Nice Indonesia di Liga Thailand. Jadi, Kok Roki harapkan juga dia menyerap ilmu-ilmu dan juga skills yang dia dapatkan kemarin ini di Liga Thailand. Apalagi juga dia dilatih sama Coach Hoko. Menurut Kok Roki juga adalah pelatih yang bagus dan juga bisa develop skillsnya pemain-pemain muda. Jadi, Riko pun ini akan punya kesempatan besar menurut Kok Roki. Nanti bisa menunjukkan skillsnya di IBL. Karena kita tahu, mungkin juga frontcourt-nya Bali United itu agak tipis ya. Hanya ada Mas Koming, ada Mas Tri. Nah, kalau dua pemain ini kena foul trouble, ini Riko harus bisa berkontribusi sih untuk Bali United. Dan kalau Kok Roki dulu lihat, Kok Roki sih belum pernah nonton dia di game profesional, apa, di game resmi ya. Waktu itu lihatnya di pertandingan sparring, kalau salah di Jakarta. Dia lumayan aktif, mainnya, has a nice touch around the rim. Jadi, Kok Roki pun expect dia bisa kontribusi poin juga nantinya untuk Bali United. So, he might surprise us nanti di IBL 2021. Next, ada Bang BPD, DIY, Bima Perkasa. Oh, ini Kok Roki percaya sama subscribernya Kok Roki aja ya. Kok Roki pilih David Simeon. Ini merupakan rukinya Bima Perkasa. Memang ada yang tulis Kok Roki di komen dan juga di DM bilang bahwa Roki-nya BPJ ini, si David Simeon ini nemboknya bagus, dribblenya bagus, mentalnya bagus. Jadi, Kok Roki expect dia juga kayak akan mendapatkan menit dari Coach David Singleton. Coach David Singleton mungkin suka sih pemain-pemain tipe-tipe seperti ini dan dia put pinter loh. Dia tuh tau bahwa caranya untuk memotivasi dan juga membuat pemain itu confident gelapangan. Jadi, I'm not gonna be surprised kalau tiba-tiba David Simeon ini bisa nyetak 3x 3 poin dalam satu pertandingan nantinya. Jadi, kita tunggu aja untuk David Simeon. I'm excited for him sih. Gue penasaran juga sama permainannya dia. Next, kita akan pindah ke Indonesia Patriots. Indonesia Patriots banyak sekali juga nih pilihannya sebenernya. Tapi Kok Roki akan memilih Ikram Fadil. Yang menurut Kok Roki adalah underdog story-nya Indonesia Patriots nantinya. Dia juga merupakan pemain dari CLS Nice. Dia kidal dribblenya dan juga nembaknya. Menurut Kok Roki, Kok Roki sih baru liat dia mainnya lewat instastory. Jujur aja. Tiap kali ada di instastory-nya tim Indonesia Indonesia, dia mainnya oke. Keliatannya tenang, syutingnya juga bagus. Basketball IQ-nya menurut Kok Roki lumayan tinggi juga. Jadi, Ikram ini bisa menjadi surprise nantinya untuk Indonesia Patriots. Semoga aja Kok Cobel akan memberikan dia menit here and there nantinya saat Indonesia Patriots bermain. Jadi, kita doakan saja ini terbaik untuk Ikram. Ikram sih menurut Kok Roki ke depannya, masa depannya lumayan bagus juga untuk basket Indonesia. Next, kita ada Lurfs. Dewa United Surabaya. Ini tadinya Kok Roki ingin pilih Vava Karsera. Tapi kalau dipikir-pikir, Vava kelihatannya akan memainkan peran besar nantinya di Lurfs. Jadi, Kok Roki pindah ke Nikolas Mahesa. Point guard, Nikolas Mahesa dari ITHB dulu ya. Nikolas Mahesa ini akan bermain di belakangnya Wenda. Jadi, kalau Mas Wenda agak capek, mungkin nanti Nikolas bisa masuk. Kok Roki sih, expect dia. Ini kayaknya udah saatnya sih. Nikolas Mahesa bisa berkontribusi untuk Lurfs Surabaya. Dia kayaknya Kok Roki ini tahun ke-2 atau tahun ke-3 ya di sana ya. Jadi, kayaknya dia akan mendapatkan kepercayaan dari Coach Bedu. Semoga aja dia bisa memanfaatkan kepercayaan tersebut. Menurut Kok Roki, dia nih guard yang cepet sih. Ingat Kok Roki dulu deh, waktu main di ITHB. Jadi, dia akan berbahaya sekali saat ditransisi. Semoga aja dia juga bisa nembak-nembak 3 point. Jadi, Nikolas Mahesa ini Kok Roki harapkan bisa mulai nih. Menunjukkan skills-nya nanti di IBL 2021. Next, Enesha Mountain Gold Timika. Ini juga tadi agak susah milihnya untuk ini. Tapi, Kok Roki akhirnya jatuhkan pilihannya kepada Randika Aprilian. Yang merupakan juga asal alumni ITHB ya. Kok Roki dulu nonton Randika itu saat sedang Liga Mahasiswa dulu di final. Tahun berapa ya? 2012 ya? 2013 ya? Sehingga Kok Roki, dia adalah seorang pemain yang memiliki skills oke. Footworknya juga oke. Dia bisa nembak mid-range. Dia mungkin akan main sebagai power forward. Tapi, dia kalau sebagai power forward juga akan agak sedikit undersize. Tapi, dia akan bisa menggunakan skills-nya sih untuk bisa melawan power forward-power forward lainnya. Jadi, Randika ini kalau bisa mendapatkan menit. Mungkin sekitar 5-10 menit dari Coach Inal. Gue rasa juga dia bisa sih nantinya berkontribusi untuk Enesha Mountain Gold. Pahalian sebelum ada B-Boy masuk. Dia kayaknya adalah projected untuk starting power forward. Dan juga belum ada Ruslan ya. Jadi, sekarang ini kayaknya dia akan mulai dari bench-nya Enesha. Tapi, why not? Dia juga akan bermain bersama duetnya dia dulu di THB, Jan Missile. Tapi, why not men? Menurut gue, kalau dia bisa bermain bagus bersama second unit-nya. Dan juga bisa give a boost to Enesha Mountain Gold. Why not? Kok Roki sih harapkan dia bisa lah. At least average ataupun kasih sekitar 4-8 poin-nya nantinya dari bench-nya Enesha Mountain Gold Kimika. Oke, next ada Pacific System Surabaya. Ini juga susah milihnya. Karena, Kok Roki nggak gitu kenal jujur aja dengan bench players ya dari Pacific System Surabaya. Tapi, Kok Roki akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Agung Jayakusuma. Nah, ini belum tahu apakah Coach Aris akan memberikan dia kesempatan bermain atau tidak nantinya di IBL Season 2021. Tapi, kalau nggak salah nih, Kok Roki pernah main sama dia saat lagi pick-up game kemarin ini. Dia adalah seorang big man, kuat, badannya udah jadi. Tapi, kayak umurnya masih sekitar 19 tahun. Dia ini, Kok Roki lihat dia orangnya hustle banget. Dan juga hard worker banget. Jadi, mungkin bisa diberikan reward oleh Coach Aris untuk mungkin main dia. Dia main sekitar 5 menit sampai 10 menit di pertandingan. Karena, Kok Roki ya, kalau lihat dia ya. Dia itu karakternya adalah bekerja keras. Jadi, kalau dia ada di lapang, dia akan memberikan 110% nantinya untuk Pacific System Surabaya. Dan, dia adalah salah satu big man muda. Yang menurut Kok Roki ada potensi juga ke depannya bisa menjadi role player. Ataupun, juga menjadi pelangganan starter mungkin di IBL. Kalau dia memang bisa terus bekerja keras dan juga mengasal skillsnya untuk ke depannya. Jadi, kita tunggu aja. Semoga aja Agung Jayakusuma bisa bermain untuk Pacific System Surabaya di IBL 2021. Next! Pelita Jaya Bakri, Jakarta. Nah, ini adalah tim yang Kok Roki bilang main paling deep banget di IBL 2021. Jadi, bingung juga mau milih siapa. Tapi, akhirnya Kok Roki milih Teddy Apriana. Ini adalah temennya Kok Roki juga nih. Dia sangat support banget dengan channel ini. Teddy! Teddy ini kalau main lagi pramusim melawan Amartahang Tua. Kalau Kok Roki lihat, ini nembaknya makin bagus. Dan juga ngedrive juga semakin bagus. Jadi, Kok Roki expect. Semoga aja Teddy bisa mendapatkan kesempatan dari Coach Oki untuk bisa bermain nantinya di IBL Season 2021. Karena dia bekerja keras banget. Kok Roki tahu dia, wah, latihan terus untuk bisa mengasah skillsnya. Dan dia ingin sekali juga pasti menunjukkan bahwa dia bisa compete dengan pemain-pemain IBL lainnya. Juga pemain nasional. Jadi, Teddy ini adalah salah satu pemain yang menurut Kok Roki bisa mengejutkan di IBL 2021 nantinya. Oke! Next! Next, kita pindah ke Prawira Bandung. Kok Roki pilih Pandu Wiguna. Pandu itu, Kok Roki udah expect dari satu season yang lalu. Dari musim lalu itu, Kok Roki sebenarnya udah expect dia bisa berkontribusi untuk Prawira Bandung. Tapi masih belum kelihatin banget. Jadi, ini menurut Kok Roki saatnya nih. Apalagi kita tahu kan sekarang ini adalah kesempatan besar untuk semua big men. Unjuk gigi. Karena udah nggak ada pemain asing. Jadi, mereka akan mendapatkan banyak opportunity untuk unjuk gigi dan menunjukkan skillsnya. Jadi, menurut aku ini kayak saatnya nih. Pandu Wiguna untuk bisa berkontribusi untuk Prawira Bandung. Dia akan bermain kayaknya di belakangnya Reza Guntara dan juga Firman. Tapi, kalau dia belum mendapatkan kesempatan dengan atletismenya dia, aktivitasnya dia, hustle-nya dia, kayaknya sih Pandu bisa banget sih ngebantu Prawira Bandung di IBL 2021 nanti. Lalu, sekarang kita pindah ke Satria Muda Pertamina. Ini another big man yang Kok Roki juga expect dia akan mendapatkan menit nantinya, yaitu Christian Lim. Christian Lim ini, kalau nggak salah, baru sembuh ya. Dari cedera Akiles ya, guys. Ingat kok Roki, Christian Lim ini memiliki size yang besar sekali. Salah satu pemain yang mungkin paling tinggi nantinya di IBL Season 2021. Dia belum pernah breakout di IBL. Tapi, sekarang ini kalau dia mendapatkan kesempatan, we never know. Bisa aja dia breakout sekarang ini. Kayaknya sih Coach Milos bisa aja menggunakan dia sekitar 5-10 menit juga untuk rebound, untuk defense. Kita tahu dia panjang banget anaknya. Dan juga lompatannya lumayan tinggi. So, jelas akan membantu untuk defense dan untuk rebound. Dan juga untuk distracted. Mungkin juga untuk jaga passing lane-nya Satria Muda nantinya. So, why not dicoba aja untuk Christian Lim. So, Kok Roki bilang, kayaknya kalau Satria Muda Pertamina yang bisa mengejutkan adalah dia nantinya. Next, Satya Wacana Salatiga. Ini juga Kok Roki nggak gitu kenal banget dengan beberapa pemainnya. Tapi, akhirnya, ini Kok Roki memilih Anjas Rusadi Putra. Ini merupakan rookie dari Satya Wacana Salatiga. Dia tinggi, nggak salah tingginya, mungkin sekitar 196 cm. Akan bermain power forward, kemungkinan besar. Dan Kok Roki itu pernah nonton dia kayak di Pomnas kemarin ini ya. Dan Kok Roki lihat, dia lompatannya not bad. Atletis juga. Dan juga panjangnya, untuk wingspan-nya juga not bad. Jadi bisa untuk bermain defense dan juga untuk bermain rebound untuk Satya Wacana Salatiga. Apalagi kita tahu, Satya Wacana Salatiga membutuhkan semuanya saat ini. Setelah ditinggalkan beberapa bintangnya mereka. Kalau unjust, bisa adjust cepat dengan permainan di IBL. Kayaknya dia bisa sih bermain duet dengan Hanky Lakai nantinya di lapangan. Why not? Menurut gue, itu bisa menjadi twin tower baru nanti untuk Satya Wacana Salatiga. So, we'll watch out for him. Kita tunggu aja nanti. Apalagi kita tahu Satya Wacana Salatiga dilatih sama Coach Meldi. Pasti anak-anak ini akan hustle banget sih semuanya nanti di lapangan. Oke, terakhir ada West Bandit Solo. Dari West Bandit Solo jelas, itu semua orang menungguin pemain ini untuk bermain nantinya di IBL, yaitu Rio D.C. Gue harapkan Coach Riki juga akan memberikan dia menit nantinya untuk... Apalagi kita tahu, sayangannya banyak sih tapi. Sayangannya dia ada Mae Joni, lalu ada Widi, shooting cardnya Andre Adriano, sorry. Ada Andre Adriano untuk menit nantinya. Tapi gue harapkan akan diselip-selipin menitnya Rio D.C. Karena dia juga seorang pemain muda yang juga udah lama banget menunggu gilirannya dia untuk bermain di IBL. Jadi, ini adalah saatnya dia untuk menunjukkan skill shooting-nya dia. Kita tahu dia shooting-nya gila banget sih. Dia range-nya lumayan jauh. Tinggal kita tunggu aja nanti bagaimana dia bisa bermain dengan tenang atau tidak. Karena kayaknya kita tahu nih juga pengalaman pertamanya dia nanti bermain di IBL. But Rio D.C. fansnya lumayan banyak juga. Kayaknya banyak banget yang nungguin. Sering banget yang komen di channel gue juga tentang Rio D.C. Jadi, itu adalah pemain yang menurut gue bisa mengejutkan. Dia kalau bisa on fire, baru masuk ke 8, mungkin udah bisa nembak 2 atau 3 kali 3 poin. Nggak akan nyangka kalian nanti. Bisa-bisa di satu pertamanya bisa 5 atau 3 poin. Jadi, ditunggu aja untuk aksinya Rio D.C. di lapangan nantinya. So, itu adalah pilihan gue untuk pemain-pemain yang bisa membuat kejutan nantinya di IBL Season 2021. Gue pengen tahu pilihan kalian siapa kira-kira yang bisa membuat kejutan. Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. So, itu dulu videonya. Abis ini kita lanjut lagi ke timeout. Ditunggu saja. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys after this. Peace.